Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-80 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Tuhan muda, bisakah Anda tersenyum? Mahesa mengerutkan dahi Dia menatap Puspita dengan penuh tanda tanya Ada apa denganmu? Sebentar lagi, semua akan berubah Tidak mungkin bagi saya untuk selalu menatap wajahmu Setidaknya, biarkan saya menyimpan senyuman manismu dalam hati Mahesa menarik tangan Puspita dengan keras Membuat mereka terjatuh kebalik batu bersamaan Kanda, waktu bermain telah usai Sekarang saatnya kita untuk kembali pada jalan yang sudah seharusnya Kanda maaf, Puspita bangkit dari atas tubuh Mahesa Dia juga menarik paksa Mahesa agar secepatnya berdiri Tuhan muda, kelompok aliran sesat akan melakukan serangan Kau masih sempat-sempatnya berbaring di sini Puspita melompat meninggalkan Mahesa dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh miliknya Mahesa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi Dengan mudah bisa menyusul Puspita Dia melayang di udara sambil melepaskan beberapa pukulan tenaga Dalam tapak naga ke arah dinding tebing Puluhan pasukan aliran sesat yang tidak menduga Hanya bisa pasrah dan menerima akibat yang ditimbulkan oleh serangan Mahesa yang tidak terduga Banyak di antara mereka yang langsung kehilangan nyawa Dan sisanya terluka parah tertimpa runtuhan tebing Serangan, serangan, teriakan lantang menggema di angkasa Dihiringi tabuhan genderang perang Sebentar lagi lembah perangkap kelinci akan disiram oleh darah-darah segar Kuda yang dipacu dengan kecepatan tinggi Menerobos padang ilalang tanpa peduli kaki tertusuk oleh duri Bekas tinjakan kuda tersebut membekas Menyisakan tanda yang begitu jelas Kuda berwarna hitam itu terus berlari tanpa henti Hingga tiba di tempat yang dituju Bagaikan dikejar-kejar hantu Penunggang kuda tersebut begitu tergesa turun dari panggung kuda Dan segera berlari menuju tenda Huh kalau begitu Batalkan seluruh rencana Sekarang juga kita bergerak menuju lembah perangkap kelinci Titah mata iblis Hati mata iblis sungguh tidak tenang Sekuat apapun kemampuan yang dimiliki oleh jantika dan puluhan pendekar besar lainnya yang membantu Tetap saja mereka bukan tandingan padepokan raja wali yang dibantu oleh tiga padepokan besar lainnya Menghadapi empat padepokan besar itu sekaligus Sama saja bertarung melawan kekuatan terkuat pendekar aliran putih Pendekar capit udang dan rekan-rekannya telah dalam perjalanan Mereka tidak akan tinggal diam Pimpinan, tangan besi ikut bicara Sesungguhnya tangan besi tidak begitu setuju pada keputusan mata iblis Jarak mereka ke lembah perangkap kelinci memakan waktu satu hari penuh perjalanan Meskipun mereka bisa tiba tepat waktu Akan tetapi hal tersebut sangat merugikan pihaknya Harus langsung berperang setelah perjalanan bukanlah ide bagus Tangan besi ada benarnya Pimpinan, mengapa tidak kita tunggu saja sampai padepokan raja wali masuk ke dalam perangkap yang telah kita buat Dengan demikian, kita tidak perlu repot-repot mengambil resiko yang begitu besar Ucap basa pamungkas, mendukung pendapat tangan besi Sampai di sana, tenaga kita memang akan berkurang Menurut kalian, apakah belibis putih dan anggotanya tidak mengalami hal yang sama? Apa mereka akan baik-baik saja setelah bertempur dengan kelompok jantika? Mata iblis Bek itu yakin pada rencananya Maaf, pimpinan, mengejar asap meninggalkan bara Berharap merpati terbang jauh tinggi Aku tahu, apa yang pimpinan ucapkan pasti merupakan keputusan yang tepat Perintah akan segera dilaksanakan Basa pamungkas membungkuk hormat sebelum meninggalkan tenda Mengejar asap meninggalkan bara Mata iblis tidak berharap itu terjadi Api abadi, itu yang dia ingin Dendam lamanya pada padepokan Raja Wali Secepatnya dia harus balaskan Sebelum berhasil mengambil darah dari nadi belibis putih Mata iblis bertekad untuk tidak mati Andai pun harus kehilangan nyawa Selamanya dia tidak akan tenang Maka dari itu, mata iblis sangat gigih dalam menyusun kekuatan kelompok aliran sesat Tujuannya tidak lain agar memiliki kesempatan untuk bisa bertarung langsung dengan anggota padepokan Raja Wali Tidak peduli, apapun yang akan terjadi Aku akan pergi ke lembah perangkap kelinci Dengan atau tanpa bantuan kalian Mata iblis bangkit dan berniat mengambil kuda Pimpinan, bawa kami bersamamu Suara teriakan menggema Ratusan pasukan aliran sesat berlutut memohon pengakuan Mata iblis tersenyum Dia mendapatkan apa yang selama ini dia perjuangankan Nama besar dan kepercayaan Dengan itu, modal mata iblis semakin besar Jika saja kali ini dia berhasil memporak-porandakan padepokan Raja Wali Kesempatan untuk berdiri di puncak pimpinan kelompok aliran sesat utara jalannya semakin terbuka lebar Hal inilah yang membuat mata iblis begitu bersemangat Tanpa membuang waktu lagi Rombongan besar di bawah pimpinan mata iblis bergerak cepat menuju lembah perangkap kelinci Mereka mengambil jalan pintas Memasuki hutan dan tidak mengikuti jalur perjalanan yang rutenya terlalu berputar Pimpinan, dengan memotong jalan melalui hutan ini Kita bisa menghemat waktu perjalanan lebih dari 2 jam Tangan besi memberikan penjelasan Bagus sekali, semoga saja kedatangan kita tidak terlambat Mata iblis tersenyum, senyum seorang penjahat besar Yang terlihat begitu menyeramkan hingga mampu membuat lutut jadi gemetaran Beli bis putih, besiaplah kau Tidak ada jaminan untuk matahari esok yang masih bersinar Sumbar mata iblis dalam hati Serangan, serangan, teriakan lantang menggema bersahutan Dihiringi suara genderang yang ditabuh Menandakan perang telah dimulai Pasukan aliran sesat yang telah bersiaga di tepi tebing yang curam segera bersiap Khususnya pasukan panah Mereka segera melepaskan ratusan anak panah yang keseluruhannya diarahkan pada 2 kekuatan yang mengacau di lembah perangkap kelinci Puspita, jangan bertahan Ayo, Mahesa menarik tangan puspita untuk berlari Keluar dari lembah perangkap kelinci Tujuan Mahesa tidak lain yaitu untuk lihat batas kekuatan lawan Pasukan panah yang begitu jangan sampai ada yang masih bersembunyi untuk membokong Makanya, sebisa mungkin keberadaan mereka harus ditemukan dan dihancurkan Jika hanya menghadapi pasukan pedang dan tombak Dalam medan apapun keadaannya tidak sesulit mengatasi hujan anak panah yang melesat dari berbagai arah Tuan Muda, mengapa harus lari? Protes Puspita, tindakan mereka tidak ubahnya seperti pengecut Menyerang kemudian kabur apa kata orang nanti? Nah, sekarang jika kau masih penasarane kau bisa gunakan kemampuan pusaka andalanmu itu Ucap Mahesa seraya menghentikan langkah Tuan Muda, Puspita membungku Kau muncul dari dasar sungai Saat itu kau bisa tahu seberapa dalamnya sungai tersebut Sekarang, untuk memulai renang tentu tidak perlu khawatir Puspita tersenyum Dia mengumpat dirinya sendiri Padahal dia sudah menduga akan hal itu Tapi masih saja berlaku bodoh Baiklah, permainan dimulai Puspita menarik tali busurnya Melepas tembakan anak panah ke arah pasukan aliran sesat Endang Kusuma Gandawati yang mendengar suara keributan bergerak mendekat untuk memastikan apa yang terjadi Ah, itu kan Tuan Muda Elang Kusuma Gandawati melompat dari atas punggung kudanya Mengandalkan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang telah sempurna Kusuma Gandawati menghunus pedang di pinggangnya Dia mendekat sambil menggunakan pedang di tangannya untuk menghalau anak panah yang mengarah pada dirinya Hei, mengapa kau ada di sini? Tanya Mahesa Ah, Tuan Muda saya mendengar suara ledakan tenaga dalam Saya tahu, itu pasti Tuan Muda Makanya saya datang Di sini sangat berbahaya Di mana guru dan yang lain? Rombongan beristirahat di padang dataran di sana Tidak jauh dari sini, Tuan Muda Jawab Kusuma Gandawati sambil menunjuk pada arah yang dia maksud Harusnya, kau tidak perlu datang Saya melakukan tindakan yang melanggar peraturan Andainya menerima hukuman, tentu kita tidak perlu menanggungnya Tuan Muda, saya sangat senang jika bisa selalu melayani Anda Mohon untuk beri saya kesempatan itu Tuan Muda, apa langkah selanjutnya? Jumlah pasukan panah yang mereka miliki begitu besar Jika kita tidak menyambut dan bertahan Takutnya mereka menemukan celah Ucap Puspita yang juga tidak berada jauh Kecepatan burung sawah Mampu kalahkan kuatnya seekor elang Saya sangat suka itu Sudah saatnya kita yang menghampiri Semoga mereka tidak begitu terkejut Seperti biasa, Mahesa mengandalkan kemampuan ilmu tapak Tanpa menghunus pedang yang juga merupakan simbol padepokan Raja Wali Sambil melayang di udara Mahesa mengalirkan tenaga dalam-dalam jumlah besar pada kedua tangannya Membuat tangannya berkilau layaknya cahaya matahari yang terpantul dari danau Dengan gerakan yang sangat linjah Mahesa menghantam satu persatu pasukan panah Mahesa bergerak sangat cepat Tidak ubahnya sebilah pedang yang haus darah Selain tajam mata pedang itu Seolah mampu melihat di mana letak titik kehidupan terakhir lawan-lawannya Tidak ada pukulan yang meleset Semua tepat sasaran membuat pasukan panah berkurang dengan cepat Dalam beberapa jurus saja Mahesa berhasil mencelakai puluhan pasukan panah tanpa kesulitan Begitu juga dengan Puspita dan Kusuma Gandawati Keduanya unggul dari lawan masing-masing Jika mereka keluar sebagai pemenang Maka ibarat permainan catur Pion yang Mahesa mainkan telah beberapa langkah bergerak lebih unggul Jantika mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga terdengar bunyi gemeletuk Pria itu nampak begitu murka Belum juga dia dan pendekar sepuh selesai membicarakan cara penyerangan Padepokan Raja Wali dikabarkan telah menyerang lebih dulu Keparat, kutu kupret Rupanya mereka sudah tidak sabar untuk melepas nyawa Cepat perintahkan pasukan untuk bertindak Serang mereka dari berbagai penjuru Perintah Jantika dengan geram Tangan besi segera melaksanakan perintah Memberitahu pada pendekar lainnya agar bersiap untuk menyergap Saat itu juga Pendekar Capit Udang Pendekar Soca dan beberapa tokoh aliran sesat menangkap gelagat yang aneh Tidak seperti biasanya padepokan aliran putih bertindak seceroboh itu Aku sering mendengar kabar perihal belibis putih yang terkenal itu Aku malah menduga Semua ini berada di luar kendalinya Ucap pendekar Soca dengan sangat tenang Mereka sengaja menyerang pasukan panah yang bersembunyi di balik tebing Tujuannya jelas sangat menguntungkan Aku hanya tidak bisa menebak Siapa yang mengambil inisiatif secerdas itu Pini Sepuh Mengapa Anda justru memuji lawan Tindakan yang Anda lakukan sama saja menusuk semangat juang pasukan kita Ucap Jantika yang masih berbalut luap emosi Hahaha jernihkan dulu pikiranmu Setelah itu baru bicara lalu bertindak Jangan sampai pola pikirmu yang pendek itu membuat banyak anak buahmu celaka Maksudnya menurut Pini Sepuh ini hanyalah pancingan Jantika mengerutkan dahi Ternyata otakmu masih di tempatnya Hahaha baiknya kau pastikan saja dulu Kemudian baru beritahu kami Pendekar capit udang mengibaskan tangannya Menyuruh Jantika untuk segera pergi Sesuai rencana sebelumnya Jantika berusaha untuk tetap bersikap baik pada keempat pendekar Sepuh tersebut Untuk sementara dia akan terus mengalah sampai para pendekar Sepuh itu mengorbankan sisa hidupnya dalam pertempuran nanti Jantika ingin lihat siapa yang sebenarnya berpolitik Pimpinan ada apa tanya belati bisu kaget Dia tidak menduga kalau Jantika akan menyusulnya Apa pendekar Sepuh tidak berguna itu telah melangkahimu? Sialan, secepatnya kita harus cari tempat di mana mereka melepaskan napasnya yang hanya tinggal sedikit itu Apa ada laporan di mana posisi belibis putih dan para ketua aliran putih? Belati bisu membungku hormat dengan satu senyum menghiasi bibirnya Pimpinan sangat hebat Aku kagum pada kesabaran yang pimpinan miliki Tapi pimpinan tidak perlu khawatir Sebentar lagi, tua bangka tersebut pasti mendapat balasan yang setimpal Hahaha, itu memang rencanaku Aku tugaskan engkau untuk menggiring mereka hingga bertemu tokoh kuat aliran putih Sementara aku dan yang lain akan fokus untuk mengurangi jumlah bibit muda aliran putih Terima kasih atas kepercayaan yang pimpinan berikan Belati bisu membungku hormat, kirim tokoh ternama untuk mempertahankan keselamatan pasukan panah kita Selesai bicara, Jantika segera pergi untuk memeriksa titik lainnya Belati bisu segera melakukan perintah Jantika Dia menemui tokoh ternama seperti yang Jantika maksud Belati bisu memilih tiga golok emas untuk tugas tersebut Tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi pengacau Tapi belati bisu yakin, pendekar yang dikirim oleh padepokan Raja Wali pasti bukan pendekar sembarangan Untuk menyembeli seekor kelinci, seharusnya tidak perlu menggunakan pisau yang besar Gerutu seorang anggota golok emas Lakukan saja, jika berhasil, tentu semua akan dihitung Kecuali jika terjadi sebaliknya, balas belati bisu dengan tatapan kurang senang Gunung akan terlihat tinggi ketika kita berada di bawahnya Tapi akan terlihat datar saat kita telah berada di puncak Beruntung kita tidak bisa terbang Hingga membuat gunung tersebut menjadi sangat rendah Dengan wajah masam, belati bisu segera pergi Hahaha, walau hanya seorang jenius Melenyapkan mereka bukankah akan baik untuk masa depan anak didik Tidak perlu mengajariku Membuat mereka layu sebelum berkembang Pasti menjadi pukulan tersendiri untuk padepokan Raja Wali Dengan membesarkan hati, tiga golok emas berangkat menuju tebing curam di tepi lembah perangkap kelinci Sementara itu, pasukan panah aliran sesat hanya menyisakan beberapa orang saja Puluhan pemanah handal yang lain sudah terbaring kehilangan nyawa Terlebih, mereka yang celaka di tangan puspita Kondisi fisiknya begitu mengenaskan Pemandangan tidak lazim menghiasi dinding tebing Puspita tidak ubah layaknya seekor siluman yang begitu haus darah Semakin banyak darah yang membasahi tangannya Raut wajah puspita terlihat semakin nyaman Sebenarnya, siapa yang berasal dari aliran sesat Entahlah dalam peperangan semua terlihat samar Apa, mereka hanya tiga orang Anggota golok emas terjengang Awalnya mereka menganggap remeh tugas Setelah melihat pemandangan di hadapan mereka Bisa disimpulkan bahwa tiga orang pendekar muda yang mengamuk tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata Tidak kusangka, Temyata Padepokan Rajawali memiliki jenius muda dengan kemampuan setingkat mereka Baiknya kalian lebih berhati-hati Pesan pimpinan golok emas Ketika bertemu dengan ikan yang lebih kecil Hanya sedikit yang tidak menjadi predator Kita harus buktikan Kalau taring yang kita miliki jauh berada di atas mereka Tiga pendekar golok emas melesat turun ke pertempuran Mereka berusaha melindungi sisa-sisa pasukan panah yang masih bernyawa Pendekar golok emas yang terhormat Kiranya kalian yang membokong kami Cukup membanggakan bagi saya Dengan mudah bisa menghindari serangan kalian yang begitu tersohor Puspita mencibir aksi tiga golok emas Kalian, kelompok aliran putih Merasa diri kalian paling suci Memandang orang lain selalu penuh celah Pernahkah kalian sadar Akan kesombongan itu Coba kalian lihat Kalian membantai puluhan orang yang tidak bersalah Haha, tidak bersalah Jelas-jelas mereka mengarahkan mata senjata pada kami Andai saja Tenda yang kami dirikan berada di bawah sana Saya berani jamin Kalau seluruh anak panah milik mereka Telah terbungkus api untuk membinasakan kami Padepokan Raja Wali terkenal Karena kesombongan ucapannya Sekarang aku menyaksikan sendiri Kita lihat Sesaat setelah golok kami tercabut Apa kalian masih berbangga diri? Jangan kira saya akan takut Lakukan sesuai keinginan kalian Tantang Puspita Tanpa memperbanyak permainan lidah Golok emas segera terhunus dan melayang di udara Mencari-cari manga empuk dalam melancarkan aksi Pertukaran serangan segera berlangsung Belibis putih memicinkan matanya Dalam hatinya sungguh terkejut Di luar dugaan ternyata pasukan aliran sesat menyerang secepat itu Menyerang di saat kondisi sangat menguntungkan lawan Sepertinya ada hal lain yang mendorong pimpinan kelompok aliran sesat melakukan hal konyol tersebut Paman guru, saya akan pimpin pasukan untuk menghalau bagian utara Ucap Jaka Pragola Belibis putih mengangguk setuju Berhati-hatilah putraku Jaka Pragola dan seluruh anggota padepokan giling Wesi bergerak ke arah utara pertahanan mereka Bersiap menghadapi serangan pasukan aliran sesat yang muncul dari berbagai arah mata angin Beruntung, pasukan aliran sesat yang datang merupakan pasukan pedang secara keseluruhan Sehingga tidak terlalu membutuhkan pertahanan dan konsentrasi yang ekstra Tidak masuk akal Bagaimana bisa pasukan aliran sesat seceroboh ini Dengan jumlah yang begitu besar Mengapa mereka hanya mengandalkan pasukan pedang saja Atau mereka terlalu merendahkan kekuatan kita Sekar kedasih menggeleng tidak percaya Jumlah mereka sepuluh kali lipat lebih besar Tentu saja, tidak perlu pasukan lengkap sekedar untuk melenyapkan kita Jawab Belibis putih ringan Sayangnya, aku tidak akan begitu mudah untuk menyerahkan nyawa Kalau bisa, coba saja untuk ambil secara paksa Ucap Sekar Kedasih sambil menghunus pedangnya Diikuti anggota padepokan tratejingga Sekar Kedasih bergerak menyongsong serangan pasukan aliran sesat Di beberapa titik, pertempuran telah lebih dulu berkobar Padepokan aliran putih bertahan di padang datar tersebut Dan hanya menunggu datangnya serangan Jumlah mereka yang hanya sedikit memaksa Untuk menghadapi masing-masing lebih dari lima orang lawan Sulistia Sandra telah berhasil melumpuhkan beberapa orang lawannya Pedang di tangannya berkelebat memainkan setiap gerak menyerupai tarian yang begitu indah Kemampuan bermain pedang yang sangat baik, bahkan paling baik Terbukti, tahun lalu berhasil mengantarkan Sulistia Sandra pada gelar Dewi Pedang Perpaduan jurus pedang padepokan tratejingga dan rajawali Sungguh sangat memukau Tidak diduga, kita kembali bertemu di sini Bagaimana? Apa lenganmu sudah lebih kuat? Ejek seorang pendekar dari aliran sesat Namanya Banggai Parigi Seorang pendekar aliran sesat yang dikenal Karena kemampuan memainkan senjata dengan ukuran besar Bahkan pedang yang selalu dibawanya berukuran sangat besar Jika dibandingkan dengan pedang pada umumnya Mungkin ukuran dan beratnya mencapai beberapa kali lipat Memiliki kemampuan dari hasil mencuri Sebegitu bangganya dirimu Kali ini, saya akan mengambil kemampuan palsu milikmu itu Seutuhnya Hahaha, kau begitu percaya diri Tapi sangat menarik Ketika kalian berada di posisi terjepit saja masih sesumbar Sungguh mengagumkan Banggai Parigi mengarahkan pedang raksasa miliknya ke arah Sulistia Sandra Ketika terjadi benturan Nampak sekali tenaga yang dimiliki Sulistia Sandra kalah besar Pedangnya yang berukuran sangat kecil dibandingkan ukuran pedang milik Banggai Parigi Sampai terdorong ketika percikan api memercik akibat benturan yang keras Sial, apa yang dia makan? Mengapa tenaganya semakin bertambah kuat setiap kali bertemu? Sulistia Sandra mengumpat dalam sekali benturan saja Gagang pedang miliknya sudah terasa panas Angin menggoyang daun Sulistia Sandra berinisiatif untuk mempergencar serangannya Dengan pedang yang lebih berat Pastinya gerakan Banggai Parigi tidak selincah apa yang Sulistia Sandra mampu lakukan Belum lagi, masih banyak mata pedang yang berlomba menggores tubuhnya Sulistia Sandra tidak boleh melakukan kesalahan saat bertindak Dia segera menggunakan ilmu beladiri tingkat terbaik yang dia punya Karena perang sangatlah kejam Pelan tapi pasti, korban mulai bertambah dan terus bertambah Jerit dan rintih kesakitan menggema memenuhi lembah perangkap kelinci Khususnya kekuatan kelompok aliran sesat semakin berkurang dan belum jatuh korban dari pihak aliran putih Mereka salah memilih lawan Yang sedang mereka hadapi ialah pendekar-pendekar terbaik yang dimiliki oleh kelompok aliran putih Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh